25 Maret, angka bagus pas gajian. Jadi wajib nampak ya, Intani juga, Pak Mirsa. Kita ke informasi lain, Pak Mirsa, proyek pembangunan Light Rail Transit atau LRT, fase pertama sepanjang 42,1 km, terus dikebut. Meskipun masih terkendala masalah pengerjaan infrastruktur, namun proyek LRT ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2018. Untuk mengurai keparatan jalur rau lintas di Jakarta, pemerintah akhirnya menggagas pengembangan jaringan transportasi masal berbasis rail atau LRT di Jabodetabek. Fase pertama meliputi rute Cibupur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Duku Atas yang membentang sepanjang 42,1 km. Proyek ini sudah dimulai pekerjaannya sejak 9 September 2015 lalu. Ditargetkan pekerjaan konstruksi prasarana LRT untuk jalur rail, Leying, stasiun, depo, power supply, jaringan telekomunikasi ditargetkan bisa tuntas pada akhir tahun 2018. Sebagai inisiator, Adikaria juga merancang jaringan LRT yang terkoneksi dengan moda transportasi lain, seperti KRL Komuter Jabodetabek, MRT Jakarta, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, hingga jaringan bus Transjakarta. Sampai kini proyek LRT terus dikebut, meski fakta di lapangan masih terkendala dengan pengerjaan infrastruktur. Pihak Adikaria menyatakan proses pekerjaan dan kemerjalanan sesuai rencana, dan penyelesaiannya sesuai target. LRT sekarang ini mungkin bisa Anda lihat di Cibupur-Cawang, karena memang itu yang layanan pertama yang harus disesekan, tahap satu, sudah 14 kilo kalau tidak saya, tiang pilar-pilar dikejakan. Sudah dalam proyek sistem, memang masih ada sedikit-sedikit review disen terhadap gridernya, karena ini masalahnya terkait dengan pendidukas juga. Terus yang Bekasi Timur juga sudah mulai melakukan pengeboran-pengeboran. Jadi itu kemudian yang ke arah kota, juga sudah mulai koordinasi dengan pihak BEMDA. Diharapkan dengan sistem ini, LRT ditargetkan bisa menjadi solusi mengurangi kebaratan lalu lintas di Jakarta, dan memindahkan penggunaan kendaraan pribadi keangkutan masal. Demikian Elang Purubaya dan Eko Prabowo melaporkan dari Jakarta.